Jadi, yang lu bilang jin penunggu pohon itu orang gila? Astagfirullahaladzim! Din! Lu udah memfitnah banyak dengan semena-mena! Mana saya tahu? Pak Ustadz juga salah. Ngapa main percaya aja dengan informasi saya? Kok lu nyalain gua? Pak Ustadz kan orang berilmu. Lebih pinter dari kita-kita. Kalau Pak Ustadz percaya, apalagi kita-kita. Di situ salahnya. Kita berempati cuma ngikutin apa kata pimpinan? Yang begini nih. Lempar batu sembunyi tangan. Sekarang gua nyalain yang disalahin. Kagak bisa begitu. Kan Pak Ustadz yang nyuruh Bang Udin untuk memantau Bang Jack. Bener, bener. Terus Bang Udin minta bakingan dari kita. Berarti nyalain kita semua. Nah. Kalau rame-rame gua mau. Jangan jeblosin gua sendirian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua sama sekali gak kepikiran. Mau ngasih makan jin penunggu pohon. Apalagi ngasih sesajen. Termasuk mencuri kotak amal. Astagfirullahaladzim. Semua serba gak jelas dan mencerigakan. Hingga timbul fitnah, Bang. Kenapa sih Bang Jack gak terus terang dari awal? Di sekitar kita ini banyak banget orang yang gak tau apa-apa, Bang. Dan hanya bisa menduga-duga. Fitnah muncul di situ. Nah, zam. Mbak Sastro itu guru gue. Dia orang yang pertama kali ngajarin gua bagaimana caranya motong kerbo. Nah, habis anak kesayangan satu-satunya meninggal. Mbak Sastro hilang ingatan. Dia jadi pasien Mas Joko paranormal yang ada di kamung sebelah. Dua kali dia kabur. Nah, gue nih. Ampihak keluarga. Berusaha sekuat tenaga. Nutupin aib itu. Supaya gak ketahuan orang-orang. Saya paham, Bang. Itu juga yang nyebabin Bang Jack ngambil uang dari kotak amal. Zam. Mbak Sastro itu, selain dia gak mampu secara ingatan, dia juga gak mampu secara ekonomi. Jadi dia berhak nerima sodako dari kotak amal. Betul, Bang. Kayaknya banyak yang harus minta maaf sama Bang Jack. Selain tuh, bang. Kayaknya banyak. Nah, you merupakan nah dengan buruk. Kayaknya banyak. Kayaknya.